Indonesia masa itu jalan-jalan, Pak, di Indonesia tahun lalu, Pak, sekarang di Malang, apakah ada kemungkinan gitu, Pak, di Ibu Kota yang baru, supaya ngangkat nama penajam juga, Pak, betul saya hadir kali mantan, gitu. Terus kemudian, untuk awal di kota, apa keuntungannya, Pak, di Malang, mengenai kegiatan ini, baik dari finance atau buat motivasi, adil-adil muda, gitu, terima kasih. Ya baik, jadi Ibu Kota yang baru itu masih lama ya, kalau kita pindah rumah sejak tetapi ini kan bertahap makan waktu puluhan tahun ya. Ada rancang bangunnya, sudah ada planning untuk time budgetingnya ada, tapi masih lama. Jadi, saya kira kalau menunggu Ibu Kota baru, baru ada event, ya kita salah buat ketua nanti. Ini wajarian juga sudah jadi tua nanti kalau buat menunggu Ibu Kota baru. Jadi, siap orang yang telah lupakan itu dulu. Yang penting sekarang ini bagaimana Malang ya, jadi tuan rumah dari Indonesia Masters. Kita tahu malah kemarin terkenal, tapi karena ada insiden, ya sekarang masih berlangsung lama dan kita atasi bersama. Nah, mudah-mudahan dengan event ini, ya yang kemarin cukup negatif trend-nya, ya sekarang mudah-mudahan jadi positif dengan event yang sangat positif dan bagus. Itu harapan saya. Tapi saya yakin tadi bahwa wali kota juga sudah menjamin bahwa ya akan dilaksanakan dengan pertimbangan, aman, dan mudah-mudahan sukses ya dalam bidang negara-negara. Saya kira itu. Pak Wali, silahkan. Terima kasih. Tentu kami secara otomatis bahwa Malang itu sekarang kan bicaranya Malang sudah malam semuanya, jadi ada bantu, ada penguatan dalam kota Malang. Brand kami adalah Malang di luar sana. Nah, secara tidak langsung ketika event ditaruh di sana dan ini event yang adalah internasional, maka banyak hal saya kira yang bisa diambil selain berkait dengan masalah perbulu tangkisan. Kalau perbulu tangkisan Malang itu sudah luar biasa. Terukur dari pertandingan event yang dulu, dua tahun yang lalu, tidak selain berkait dengan masalah. Kaget ini. Ya, exchange juga kaget. Begitu luar biasanya dan terus padat pengunjung. Luar biasa. Untuk pembinaan kami terus lakukan terus-menerus dan di masing-masing teman-teman khusus BGS ini. Alhamdulillah berjalan dengan bagus. Saya kira pembinaan berkaitan dengan nantri yang mudah kita kuatkan. Tapi branding Malang, ya insya Allah sekarang lagi ngetrend. Dari Malang untuk Indonesia dan dunia, buktinya Malang memang sudah terkenal. Insya Allah. Padahal itu tanpa desain. Jadi lebih duluan kita punya rencana. Ini eventnya digelam di Malang. Tapi kemarin kita sebenarnya sudah dikenalkan lebih dulu bahwa tanggal 5 kita sebenarnya di stunting point. Malang lebih terkenal lagi dan sekarang tinggal mempangir dengan prestasi. Bahwa kita tunjukkan Malang tidak seperti yang menurut Gacamata Dunia seperti yang kemarin. Tapi Malang sesungguhnya adalah damai dengan salam satu jiwanya. Karena jiwa kita adalah Indonesia, jiwa kita adalah negara putih. Yang tidak ada suku, ras yang dibedakan bahwa kita ini adalah Malang adalah rumah kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik.